Presenter Raffi Ahmad mengungkapkan alasan putra sulonya Rafathar Malik Ahmad menolak tawaran untuk menjadi player escort atau maskot anak yang mendampingi Timnas Argentina Diketahui, Timnas Argentina bertanding melawan Timnas Indonesia pada 19 Juni 2023 di Stadion Utama GBK Jakarta Kata Rafi Ahmad, tawaran itu datang langsung dari Ketua PSSI Erick Thohir Rafi Ahmad menyebut pada awalnya Rafathar senang mengetahui ada tawaran tersebut Namun Rafathar berubah pikiran setelah kembali teringat akan pengalaman tak enak saat menyaksikan pertandingan Rans FC yang dimiliki oleh Rafi Ahmad Lantaran pengalaman itu, Rafi Ahmad melanjutkan Rafathar jadi bertanya kepada dirinya bagaimana jika nanti Timnas Indonesia kalah Rafathar khawatir kalau Timnas Indonesia kalah dirinya akan jadi bulan-bulanan supporter di stadion Rafathar khawatir namanya akan kembali diteriakan di stadion saat salah satu tim kalah seperti ketika Rans FC kalah melawan Persija nama Rafathar diteriakan menjadi yel-yel, Rafathar nangis, Rafathar nangis Mendengar ucapan putranya, Rafi tak memaksa dan akhirnya menolak tawaran dari Erick Thohir Bukan hanya Rafi Ahmad yang meminta maaf, Rafathar juga disebutnya mengirimkan video pada Erick Thohir untuk mengucap terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan menjelaskan alasan menolak tawaran tersebut Dalam video tersebut Rafathar menyampaikan alasannya menolak tawaran dari Erick Thohir Setelah menunjukkan video tersebut, Rafi kembali menceritakan bahwa putra sulungnya itu sebenarnya sangat ingin menerima tawaran tersebut Tapi kekhawatiran akan kembali diteriaki pendukung bola di lapangan membuat Rafathar membatalkan niatnya Timnas Indonesia menjalani pertandingan melawan Argentina dalam FIFA Matchday EDC Juni 2023 Laga Timnas Indonesia VS Argentina berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin 19 Juni 2023 Terima kasih telah menonton!